Ini berawal dari adanya video, video yang viral, yang viral itu. Kemudian ada masyarakat yang membuat laporan ke Punai Metro Jaya. Di laporan itu kemudian dilakukan pembentukan tim, pembentukan tim untuk mengungkap siapa pelaku yang ada di video viral tersebut. Selamat sejahtera, rekan-rekan. Kami dari Direkturat Reskrim Umpolda Metro Jaya, beberapa waktu yang lalu telah mengungkap kasus atas beredarnya video yang viral. Yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang kami amankan oleh Subdit Jatamras, dengan inisial HS di rumah budenya di Parung saat sedang tidur-tiduran. Karena memang yang bersangkutan melarikan diri dari rumahnya setelah mengetahui apa yang dia sampaikan tidak benar dan apa yang dia sampaikan itu viral. Penyampaian pendapat di Buka Umum di Bawaslu, kemudian menyampaikan kata-kata yang akhirnya disebarkan oleh seorang perempuan yang akhirnya menjadi viral. Terhadap tersangka ini, kami jerak pasal 104 KUHP dan atau 110 KUHP, kemudian pasal 336 dan juga pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Karena yang bersangkutan patut diduga dan disangka melakukan perbuatan makar dengan maksud membunuh dan melakukan pengancaman terhadap Presiden. Jangan tinggi-tinggi dong.